Jika pelaksanaan operasi sah hari kedua, kondisi membahayakan manusia, dua orang tenggelam di Indonesia. Korban pertama atas nama Dehan ditemukan kurang lebih posisi 5 meter dari diperkirakan tenggelam. Korban yang kedua atas nama Nabahan diketemukan tidak jauh dari temuan korban yang pertama. Kendala pasang surut arus bawah, jadi walaupun dia surut, tapi pergerakan di bawah arusnya lumayan kencang. Itu harus bisa dipastikan. Jadi kronologis yang kita dapat informasi dari rekan-rekan yang selamat bahwa satu orang tidak bisa bernah. Jadi harapan yang satu untuk penolong, tetapi ternyata jadinya dua-duanya tenggelam.